Teratusan wali murid tampak memadati kantor dinas pendidikan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Rabu pagi. Mereka bahkan sudah ada yang datang sejak subuh agar mendapat layanan terdepan. Wali murid ini mengaku harus datang dan antri di kantor dinas pendidikan untuk mengambil PIN, padahal berkas yang mereka ajukan belum diterima di sekolah tempat yang mendaftar. Beragam alasan dari pihak dispen, mulai dari nama calon siswa diijasa dengan kartu keluarga yang tidak sama, hingga nomor induk kependudukan yang harus diperbaharui di kantor dinas catatan sipil. Akibatnya para wali siswa ini kebingungan, karena waktu yang diberikan untuk proses verifikasi hanya 3 hari. Padahal proses pengurusan di kantor dinas catatan sipil tidak cukup hanya 1 hari. Wali murid juga menyayangkan tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dari dispen tentang proses dan persyaratan pendaftaran yang rumit seperti ini, sehingga para wali murid kelabakan mengurusnya dalam waktu yang pendek. Informasi seperti ini kan seharusnya itu kan sudah diberikan.